Sikok mahasiswa Uwin Raden Patah Plembang melapor keduguan tindak pencabulan yang dilakukan oleh seniornya yang merupakan ketua kamar asrama. Perbuatan terlapor ini dilakukan secara berkali-kali pas bangunin sholat subuh. Pelapor pun berinisiatif merekam perbuatan yang tidak terpuji tersebut. Inilah video-video yang sengaja direkam oleh mahasiswa Uwin Raden Patah Plembang pas dibanguni oleh seniornya di asrama. Terselik tindakan tidak terpuji dari seniornya tersebut dengan memegang kemaluan. Digampingi kuasa hukumnya, mahasiswa berinisial RS pun mendatangi SPKT Pada Sumsel untuk melapor ketindaan asusila yang dilakukan oleh seniornya yang merupakan ketua kamar asrama. Muardia kuasa hukum pelapor jelas ke kliennya yang merupakan ke mahasiswa bidik misi ini mengalami trauma akibat dari perbuatan dan terpuji yang dilakukan oleh terlapor yang merupakan ke mahasiswa semester 7 tersebut sehingga pelapor tidak galak lagi tinduk di asrama. Imbas dari kejadian ini, piasiswa pelapor malah dicabut oleh pihak kampus. Meski sudah melakukan keupayaan mediasi, pelapor akhirnya melapor ke hal tersebut ke Polda Sumsel. Klien kami adalah yang diwajibkan untuk tinggal di asrama selama 2 semester atau 1 tahun. Tapi dengan adanya kejadian ini, beliau tidak lagi tinggal di asrama karena trauma, karena ketua kamar itu telah melakukan pelecehan terhadap beliau. Jadi, klien kami ini tidak lagi datang sehingga dengan keadaan itu klien kami dicabut. Beasiswakitnya, jadi dicabut jadi kami sudah melakukan mediasi atau kami sudah memberikan surat kepada rektor sehingga inginnya mediasi. Tetapi rektor memberikan surat jawaban yang membuat kami berpikir untuk melakukan pelaporan ini. Menurut pelapor, perbuatan yang dilakukan terlapor bukan cuma sekali. Dari awal tahun sampai maenis sudah melimau kali. Bahkan yang paling parah sampai masuk ke tangannya ke Jerucelano. Karena takut, pas itu pelapor langsung menjauhi terlapor. Paling parah itu untuk kasus megangnya seperti apa? Di tanggal 8 Februari. Seperti apa? Masukkan tangan di dalam celana. Betul-betul tangannya masuk ke dalam celana itu ya? Iya, betul. Berapa lama? Kurang lebih karena posisi saat saya tidur. Sempat marah kita? Tidak, saya langsung menjauh. Berontak gak? Tidak, pas. Takut ya? Ya, langsung menjauh setelah melihat tangannya ini, saya langsung menjauh. Berapa kali itu? Berapa tiap hari apa? Tidak, jarang. Dari awal tahun sampai sekarang sampai akhir September itu kapan? Berapa ada gak? Lima kali itu? Kurang lebih lima kali. Kurang lebih lima kali. Sementara sampai berita ini ditayang ke, tim meliputan Gerbeng Paltipi sudah berusaha meminta konfirmasi ke pihak kampus, namun tidak ada jawaban sama sekali. Bahkan ini laporan pelapor, sudah berterima petugas SP Kaltip Odal Sumsel. Pelapor barep, pelaporannya ditindak lanjuti untuk secepatnya menangkap terlapor. Mulia di Paltipi.